Jadi barikada itu adalah dinasti abuse of power Yang sekarang dilakukan oleh keluarga presiden Presidennya paman, anak, adik gitu ya Itu pasti presiden Kalau dia bergerak ke kanan, politiknya akan berasa Bapak itu sutradara, Bapak itu produser Ya hentikan drama-drama yang tidak Bapak inginkan Yang nanti bisa mengganggu demokrasi Kenapa Bapak yang ngomong ojo ke susu Kenapa Bapak yang bilang sabar Bapaknya yang ke susu, Bapaknya yang tidak sabar tentang Mas Gibran Kalau Pak Jokowi secara ideologi Nggak lagi cocok dengan Merah Secara program, nggak lagi cocok dengan Merah Lalu gabungnya ke Anis Saya lebih ngerti Orang yang mengusung perubahan itu Anis Ya bukan Prabowo TNI-nya kemudian kayak mendua gini Saya mau menjalankan perintah atasan Atau saya taat kepada undang-undang Pasal 2 undang-undang TNI TNI profesional tidak berpolitik praktis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya tidak sendiri Saya menghadirkan tamu yang luar biasa Narasumber yang luar biasa Sahabat kita juga Sebenarnya walaupun saya tidak memperkenalkan Beliau sudah sangat terkenal Tapi nggak apa-apa Saya memperkenalkan ulang Apa kabar? Bung Andi Namanya ini Dr. Andi Wijayanto PhD Beliau ini adalah mantan gubernur M.H.Nas Tahun 2022 sampai 2023 Bung Andi ya Dan sebenarnya belum selesai nih Bung Andi Tapi mengenurkan diri Ini menarik Rata-rata biasanya pejabat Bung Andi ya Kalau sudah duduk itu lupa berdiri Karena katanya nikmatnya kekuasaan itu luar biasa Membuat kita menjadi kadang-kadang sulit untuk meninggalkan Oleh karena itu mungkin kita akan berdiskusi dalam konteks Yang tadi saya katakan itu Sangat menarik sebenarnya Bung Andi ya Melihat hirup pikuk ya Berita-berita yang sebenarnya mencengangkan juga Mengagetkan kita juga semua Saya tahu betul bahwa Bung Andi juga kan Pakar pertahanan kemana Tahu nih potensi-potensi ancaman-ancaman yang bisa terjadi Ada satu hal yang sebenarnya menarik Kalau kita lihat pilpres kali ini Saya ingin tanyakan sama Bung Andi Kira-kira kalau saya bertanya Ancaman apa yang bakalan terjadi Kalau saja misalnya Ini kan MK-MK nih Akan memutuskan Ternyata MK-MK dalam putusannya itu Gagal memberikan putusan Yang bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Dan Laju Gibran bersama Pak Prabowo Terus melaju Mengikuti kontestasi pilpres Kira-kira ancaman apa Bung Andi Yang bakalan terjadi Yang kemudian dipertanyakan Masalah Legitimasi Bukan masalah legalitas Segala sesuatu Bisa legal Tapi begitu dia berbenturan tadi yang Bang Abraham sama katakan Rasa keadilan Berbenturan dengan Akal sehat dan hati nurani Maka yang menjadi masalah adalah Ini legal Tapi tidak legitimate Jadi dia legal tapi tidak legitimate Karena orang kemudian merasa ada sesuatu yang terkoyak Di situ karena misalnya ada praktek-praktek Tidak normal Termasuk sampai abuse of power Yang membuat putusan itu menjadi terasa Melanggar rasa keadilan Meresahkan Karena legitimasinya tiba-tiba menjadi rendah Kalau itu terjadi Maka kita harus bisa melihat Apa yang nanti bergerak Sebagai bagian dari upaya Beberapa kelompok Yang sekarang di satu sisi berusaha Memastikan konsolidasi demokrasi kita Berjalan Dengan kelompok lain Yang kemudian tidak lagi Memikirkan proses konsolidasi demokrasinya Tapi Ingin memastikan ada Akumulasi kekuasaannya Untuk tujuan-tujuan tertentu Jadi ancamannya berarti agak serius ya Bung Andiah Ya ancamannya Saya menyebutnya sebagai Mendung demokrasi Ya ancamannya adalah Memunculkan Arus demokrasi Yang mungkin Skalanya tidak sampai Seperti 97 98 Yang bisa-bisa saja Diredam Kalau semua yang Bergerak untuk pemilu 2024 Kemudian memutuskan Ayo balik ke koridor demokrasi Tapi kalau pada akhirnya Itu tidak bisa dikendalikan Apakah bisa saja terjadi ancaman Yang mengarah seperti peristiwa 98 Yang saya khawatirkan memang momentum-momentumnya Oke 97 98 itu kan tidak muncul tiba-tiba Oke 97 98 Sudah melihat Bagaimana dari pemilu 92 Ke pemilu 97 Oke Orang sudah mulai merasa Pemerintahnya Pak Harto Sudah sangat lama Oke Lalu Kemudian Oligarki yang muncul Di dalam pemerintahan Orde baru Semakin menguat Lalu antara 92 97 itu Politik dinastinya Betul-betul terlihat Di permukaan Yang terutama Lewat bisnis keluarga Tiga cendana Lalu akhirnya Triggernya Adalah ketika Ada krisis ekonomi Oke Krisis ekonomi Ditandai dengan Mata uang Rupiah yang amruk Lalu trigger itu Tidak bisa Diselesaikan Berlanjut menjadi Krisis politik Berlanjut menjadi Krisis HAM Karena ada Penculikan Penculikan Ada penembakan Mahasiswa Oke Dan seterusnya Akhirnya menjadi Satu krisis yang kompleks Oke Dan kita Setengah mati Keluar dari Masa-masa Sulit itu Lalu di 99 Kita berkomitmen Bahwa Kita tidak ingin Itu terjadi lagi Bagaimana caranya Kemudian mencegah Itu terjadi Dengan Membangun demokrasi Saya orang yang percaya Bahwa Demokrasi itu Tidak bisa instan Oke Ada prosesnya Prosesnya disebut Sebagai demokratisasi Oke Nah proses demokratisasi Itu biasanya dimulai Dengan inisiasi demokrasi Sudah kita lakukan Tahun 99 Lalu ada Instalasi demokrasi Instalasi itu Semua prosedur-prosedur Kelembagaan demokrasi Yang harusnya Melaksanakan demokrasinya Kita jalankan Itu kira-kira Dimulai dari Pemilu 2004 2009 Lalu setelah itu Lalu setelah itu Kita proses konsolidasi Demokrasi Nah konsolidasi demokrasi Sedang kita lakukan Dari pemilu Katakanlah 2014 2019 Nanti 2024 2029 Oke Nah ini kemudian Menghasilkan demokrasi Yang substantif Yang deliberatif Yang orang bisa Benar-benar merasakan Bahwa institusinya matang Partai politik Makin kuat Pemimpinnya Dihasilkan Melalui proses Pemilihan yang fair Misalnya Orang-orang bisa Merasakan itu Sehingga fokus kita Kemudian adalah Deliberasi program-program Ke rakyat Nah itu bisa tercapai Kalau kita tujuh kali Pemilu demokratik Berturut-turut Oke Jadi sayang sekarang 2019 sudah yang kelima Tinggal dua lagi Oke 2024 2029 Terus tiba-tiba Kita buat barikada sendiri nih Neng Biasanya barikadanya itu Muncul Ada negara lain Gak suka Indonesia maju Indonesia matang Bia ganggu Enggak Sekarang barikadanya Datang dari kita sendiri Untuk menghambat demokrasi itu Jadi dari internal ya Dari dalam kita sendiri Oke Oleh karena itu Tadi Bung Andi Menjelaskan Bahwa gejala-gejala itu Agak mirip Dengan proses 98 Ada pelanggangan Politik dinasti Yang dilakukan Regime Soeharto Kemudian ini diulang lagi Kemudian Trigelnya itu adalah Ekonomi Krisis ekonomi Ditandai dengan Fulktuatif Dolar dan Rufia Sekarang mirip-mirip nih Bung Andi Kalau kita lihat Dolar kan juga Lagi Menanjang Dia fluktuatif Antara dolar dan Rufia Jadi agak mirip-mirip Apakah peristiwa Gejala-gejala seperti ini Kalau Menurut kacamata Bung Andi Tidak bisa dikatakan Hampir 80% Kita akan menghadapi Situasi seperti Tahun 1998 1968 Dijalanya kan sama nih Ya indikator-indikator Variabelnya Politik Ekonomi Kayaknya bergeraknya Mirip-mirip Yang membedakan satu Kali ini Barikadenya Muncul dari dalam kita sendiri Karena itu Bisa kita angkat sendiri Tidak membutuhkan Siapa-siapa Untuk mengangkat Barikade itu Jadi barikade itu Adalah Dinasti Abuse of power Yang sekarang Dilakukan oleh Keluarga Presiden Baik presidennya Paman Anak Adik Dilakukan Kita merasa Ada itu Ya gampangnya Supaya kita Normal lagi Tidak seperti 97-98 Ya diangkat Yang mengangkat itu Presiden sendiri Presidennya Harus yang mengangkat Dia menghentikan ya Presidennya yang kemudian Sederhana kok Sederhana Kembali ke koridor demokrasi Kembali ke koridor demokrasi Stop Abuse of power Dengan menggunakan Hukum Sehingga tadi Tiba-tiba kita Mempermasalahkan legalitas Dengan legitimasi Oke Sesuatu yang legal Harus legitimate Oke Sesuatu yang legal Harus Bisa terasa benar Secara etika Oke Ya udah Kembalikan ke koridor demokrasi Stop Untuk misalnya Mobilisasi aparat Berikan kesempatan yang sama Kepada semua partai Kepada semua pasangan Kepada semua caleg Untuk berkompetisi secara Sehat Oke Kalau seandainya Nanti Memang rakyat Membutuhkan Bantuan Bantuan sosial Misalnya Karena El Nino Kita panennya Masa tanam Dengan masa panennya Mundur Benar Lakukan bantuan sosialnya Ya sudah Lakukan memang rakyat Membutuhkan Tidak tiba-tiba Tidak tiba-tiba Diembeli Dengan pesan-pesan Tertentu Kembalikan saja Ke koridor demokrasi Kalau nanti misalnya Ada kecemasan Ini gak mungkin Menang Kalau begitu Kalau tidak memakai Jalur-jalur Begitu Saya selalu mengingatkan 2014 bisa Jadi netizen Bung Andi ini Paham betul Karena menurut Profesor Dr. Markus Bung Andi Dari Australian National University Pernah saya wawancara Bahwa Bung Andi ini adalah Salah seorang Pemikir utama Buk Mega Dan juga Salah seorang Yang punya Andil besar Meloloskan Atau memenangkan Pak Jokowi Di Pilpres Oleh karena itu Apa yang disampaikan Tadi Bung Andi Bahwa sebenarnya Ini muda ya Tidak seperti dengan Jaman 98 Suharto Karena Brikade yang Di Suharto itu Datang dari luar Jadi Agak susah Untuk mengantisipasi Ini dari dalam sendiri Jadi sebenarnya Kalau ini Mau tidak terjadi Separah tahun 98 Pak Jokowi sendiri Yang bisa melakukan Menarik Pak Jokowi kemarin Di acara Golkar Mengatakan Dengan Suasana politik Seperti ini Jangan lagi Ada drama Drama-drama Politik Oke Drama-drama Politik bisa Segera Reda Kemudian kita Konsentrasi Untuk melakukan Demokrasi yang Substantif tadi Kalau Sutradara dengan Produser politiknya Main normal Sutradara dengan Produser politik Saya selalu bilang Mbah politik Di Indonesia Siapapun orangnya Itu pasti presiden Kalau dia bergerak Ke kanan Politiknya akan Berasa Oke Nah ini Kalau kemarin Pak Jokowi Bilang drama Ya sudah Bapak itu sutradara Bapak itu Produser Ya hentikan Drama-drama Yang tidak Bapak inginkan Yang nanti bisa mengganggu Demokrasi Jadi artinya Yang disampaikan Pak Jokowi itu Drama ini bisa berhenti Kalau yang bersangkutan Menghentikan ya Kalau yang bersangkutan Komitmen lagi Ayo Kita jaga Melaksanakan demokrasinya Ya saya biarkan Anak saya berkompetisi sehat Baik itu Gibran Sebagai Wapresnya Pak Prabowo Baik itu Kaisang Sebagai PSI Biarkan Berkompetisi sehat Jangan misalnya Tiba-tiba Satu partai Yang hari ini Kalau disurvey Adanya di antara 0,9% Sampai 2% Sehingga Secara akal sehat Ya semua orang tahu Kekuatan partainya Di daerah-daerah Ya teman-teman Misalnya anak ranting PDI perjuangan Di satu kecamatan Kan tahu Di kecamatan itu Ada Anggota-anggota PSI atau Tidak Kalau di anak ranting itu PDI perjuangannya Bisa mendirikan Baliho 2 Lalu tiba-tiba Baliho PSI Di daerah itu Ada 20 Itu kan mereka langsung Ini siapa yang masang Kami selama ini Gak pernah bertemu Dengan anak-anak PSI Keabnormalan Anomali-anomali Seperti itu Kan bisa langsung berasa Ya Politik itu Sesuatu yang Bergerak lama Di bawah Dan seperti Misalnya Golkar PDI perjuangan P3 PKB Itu kan bisa Dirunut Sampai tahun 55 Bagaimana kantong-kantong Basis-basis Mereka ada Jadi begitu Melihat ada Ada mobilisasi Yang luar biasa Nah begitu ada Mobilisasi itu Itu dilakukan Dengan koridor demokrasinya Kalau tiba-tiba PSI-nya menunjukkan Ya kami punya Relawan Sampai anak-anak Ranting Yang kekuatannya Melebihi PD perjuangan PDI perjuangan Tiba-tiba Tiba-tiba ada Abuse of power Penggunaan aparat-aparat Negara Untuk Cewek-cewek Dalam pilpres ini Ini mengingatkan saya Seperti peristiwa di Amerika Rose Garden Campaign Satu Kemudian ada juga Watergate Yang ujung-ujungnya Membuat Nixon Harus Mengundurkan diri Karena kalau dia Tidak mengundurkan diri Dia dimaksudkan Saya lihat itu ya Peristiwa itu Apakah peristiwa-peristiwa ini Tidak coba Dianalisis Oleh Pak Jokowi Sehingga ini bisa Dijadikan bank evaluasi Agar supaya Peristiwa-peristiwa ini Tidak akan terjadi Ya mestinya Pak Jokowi Paham ya Jadi karena saya Gubernur Lemanas Jadi Tahu Apa saja yang pernah Dikaji Disampaikan Ke Pak Jokowi Baik oleh saya Gubernur Lemanas Oleh Menggopol Hukam Oleh Mensesnek Dan seterusnya Risiko-risiko itu Sudah disampaikan Jadi Beliau bukan tidak tahu Beliau tahu persis Oh tahu persis Risikonya Risiko-risikonya Beliau tahu persis Skenario-skenarionya Kalkulasi-kalkulasinya Beliau tahu persis Datanya Lengkap Jadi kalau seandainya Beliau Melangkah Mengambil Keputusan Ya itu sudah Keputusan Otonomnya Bahwa Mau melangkah ke situ Dengan apapun Risikonya Nah sekarang Yang Kami benar-benar Harapkan Ya bagaimana caranya Pak Jokowi Komitmennya kembali Ke koridor demokrasi Yang dulu Menjadikan dia presiden Di 2014 Ya hari ini Saya ditanya oleh Media global Saya diwawancara Dan kaget Ketika tiba-tiba Dalam pertanyaannya Muncul pertanyaan Kayak Bang Abraham Samad Tentang impeachment Lalu Ya pertanyaannya Kira-kira Ini kalau partai-partai Di luarnya Koalisi Indonesia Maju Bergabung Kan bisa Memulai Impeachment Dan seterusnya Terus saya bilang Ya jangan sampai Kita ingin mengkoreksi Abuse of power Dengan melakukan Abuse of power yang baru Kan lucu Jadi maksudnya Itu ada prosedurnya Ada prosedur di DPR Menggunakan hak-hak DPR Dari hak-hak DPR Kemudian harus ke paripurna Dari paripurna Kemudian sidang MPR Dan seterusnya Ada prosedurnya Ya jangan sampai Kita ingin mengkoreksi Abuse of power Dengan melakukan Abuse of power yang baru Lalu logikanya ada di mana Logika politiknya Pendidikan politiknya Ada di mana Tapi kalau misalnya Cara itu ditempu Wacana itu ditempu Tidak dengan cara Abuse of power Tapi dengan cara-cara Yang konstisional Apakah itu tidak memungkinkan? Saya tidak melihat Ada Ada gerakan Yang cukup kuat Untuk itu Sekarang Jadi sekarang Kita berada dalam posisi Mendung demokrasinya Terjadi Hujan yang mulai rintik Ada satu orang Yang bisa Tidak membuatnya badai Pak Jokowi Pak Jokowi bisa Tidak membuatnya badai Pak Jokowi Perintahkan Panglima TNI Netral Perintahkan Kapolri Netral Perintahkan Pejabat-pejabat Kepala daerah Netral Semua Aparat birokrasi Netral Intelijen Netral Itu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi Lalu kemudian demokrasinya cerah kembali Cerah kembali Sehingga kita tidak perlu melalui Melalui tahapan itu Kita tidak perlu cemas-cemas Membuat Selalu membuat Skenario-skenario terburuk Tentang kegagalan demokrasi Karena kalau kita gagal demokrasi Di tahun 2024 Itu nanti Kita harus melakukan lagi Tujuh kali Secara berturut-turut Jadi kita menurunkan waktu lagi Perjalanannya untuk menuju Indonesia maju Hampir ya Hampir sempurna Dalam artian secara PDB per kapita Kita sudah masuk menengah atas Secara demokrasi kita sudah masuk konsolidasi Tinggal dua kali pemilu lagi Lalu secara demografi kita memasuk bonus Dan ini tiga ini Kita bisa kombinasikan Dalam lima sepuluh tahun ke depan Lalu kemudian Bang lompat Indonesia keluar dari middle income trap Masuk ke negara sepuluh besar ekonomi dunia Dengan pendapatan ke per kapita yang 6.700 Jini rasio yang membaik Dan seterusnya Ini celahnya dari sekarang Celahnya Dan tampaknya Perlu ada penguatan Bahwa celah itu Hanya bisa kita optimalkan Kalau demokrasi oke Kalau anti korupsi oke Kalau misalnya penghormatan kepada HAM oke Bukan sekedar hilirisasi Bukan sekedar pindah ibu kota Bukan sekedar konektivitas maritim Bukan sekedar itu saja Bukan sekedar faktor-faktor ekonomi Tapi ada fondasinya Nah fondasi itu sudah kita setengah mati Buka di tahun 1998 Oke berarti kalau Yang saya tangkap Bahwa kita sudah ada di penghujung nih Untuk mencapai sesuatu yang Bisa Menjadi role model bagi negara-negara yang baru berkembang Demokrasi kita bisa dicontoh Kita sudah diujung Tapi kalau misalnya Ternyata seperti yang tadi Bung Andi katakan Itu gagal Padahal sebenarnya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi Dia bisa mengantar ke sana Tapi ternyata dia tidak bisa melakukan itu Apakah Pak Jokowi termasuk orang bertanggung jawab Terhadap kegagalan itu Oh ya pasti Pasti karena tadi Barikadenya sekarang masang Pak Jokowi Oke Ya barikadenya Kita itu berpeluang menjadi model Untuk beberapa kategori ya Model negara berkembang Dengan penduduk besar Yang lompat menjadi negara maju Negara berkembang Dengan karakter maritim Yang lompat menjadi negara maju Negara berkembang Dengan penduduk muslim besar Lompat menjadi negara maju Dan kita menggabungkan ini semua Dengan demokrasi Dengan HAM Dengan komitmen untuk anti korupsi Nah jarang ada negara yang memiliki kombinasi itu Kita sekarang sudah dilihat sebagai contoh Dan sudah menghasilkan seorang pemimpin 2014 Yang dulu orang bilang Ini harapannya nih Ini hopenya Ini harapan barunya Ya tiba-tiba harapan baru Meletakkan barikade Di depan jalan yang sudah dia rintis Jadi dia sendiri yang meletakkan ya Ya iya Seolah-olah Ada cara lain Yang mau ditempuh Cara lain yang ditempuh itu Ya sayangnya Sekarang benar-benar Akan mengganggu Salah satu tujuan besar kita Untuk melakukan konsolidasi demokrasi Oke Menarik Karena brigade itu Beliau sendiri yang meletakkan Beliau sendiri memasang disitu Sehingga dia pula lah yang bertanggung jawab Untuk mengangkat brigade itu Dan dia yang paling bisa mengangkatnya Dia yang paling bisa Gak ada orang lain ya Gak ada orang lain Cuma dia yang bisa mengangkatnya Tapi ada menarik tadi Bukan dibilang caranya Yaitu Perintahkan kepada TNI Polisi Intelijen Untuk bisa bertindak netral Aparat yang ada di daerah Gubernurupati Untuk menghadapi peer press Menurut saya Apakah cukup Dengan cuma cara begitu Karena persoalannya Menurut saya kan bukan disitu Persoalannya bahwa yang bersangkutan Sedang mempraktekkan Politik dinasti Oleh karena itu Kalau menurut saya Bukan itu caranya Cara yang efektif Melarang putranya Untuk maju Kira-kira bagaimana? Yaitu tinggal 6 hari lagi nih Hanya 6 hari Pak Jokowi bisa Memutuskan itu Kalau seandainya Kemudian Pak Jokowi Melihat apa yang terjadi Di Mahkamah Konstitusi Apa yang terjadi Di Mahkamah Kehormatan Melihat aura publik Misalnya Ketika Kemarin Pak Jokowi Menyebut tentang Drama Politik Lalu saya melihat Di platform-platform media Termasuk platformnya Istana Komen-komennya Saya melihat Memang ada perubahan karakter Di media sosial Tentang Pak Jokowi Orang-orang Yang 3 bulan yang lalu 4 bulan yang lalu Benar-benar penuh Harap Bapak Jokowi Akan mengantar kita Menuju Satu era maju Terus tiba-tiba Gelisah Tiba-tiba terganggu Tiba-tiba Mempertanyakan Kenapa Bapak begini Kenapa Bapak melakukan itu Kenapa Bapak yang ngomong Ojo ke susu Kenapa Bapak yang bilang sabar Bapaknya yang ke susu Bapaknya yang tidak sabar Tentang Mas Gibran Misalnya Bapaknya yang tidak sabar Tentang Kaisang Bapaknya tidak Tidak menjalankan Apa yang Diucapkan Kesemua Relawannya Mengatakan Ojo ke susu Ayo sabar Terus tiba-tiba Di satu bulan terakhir Ngebut Bukan aja ke susu Ngebut Dan tidak sabar Tidak sabar Mempersiapkan Kaderisasi yang normal Untuk Kedua anaknya Sekali lagi Yang saya katakan Yang meletakkan barikade Beliau Dengan mudah Barikade itu juga Beliau angkat Oke Ya kan Seperti yang Bang Abraham Katakan Mudah Diangkat Tinggal Beliau punya waktu 6 hari Untuk membuat Benar-benar diangkat Barikade itu Oke Bukan di tadi kan Ojo ke susu Jangan terburu-buru Ya Itu yang pernah di ucapkan Oleh Pak Presiden Berarti kalau begitu Saya menangkap Bahwa peristiwa hari ini Yang terjadi Gibran didorong Menjadi Calon wakil Presiden Itu adalah inisiatif Pak Jokowi ya Bukan maunya Koalisi partai politik Di Pak Prabowo Saya Enggak melihat Satu Logika Platformnya ya Oke Jadi misalnya Sampai hari ini Kita masih Berdebat Gibran itu PDI Perjuangan Atau bukan Dari PDI Perjuangannya Tidak ada proses Untuk Sidang etik Misalnya Tentang Gibran Dari Gibrannya sendiri Juga tidak ada Pernyataan tegas Bahwa Mundur Masuk ke partai Golkar Yang lain Jadi Ada Golkar Ada PAN Ada Demokrat Yang mestinya Sangat-sangat bangga Kalau Punya Calon wakil Presiden Calon Presidennya Udah Gerindra Mestinya sangat bangga Kalau punya calon wakil Presiden Dan ini kan Kalau dalam elektoral Menjadi kotel efek Pak Prabowo Kotel efeknya Ke Gerindra Gibran Bisa menghasilkan Kotel efek Ke salah satu partai ini Nah kalau Gibran Tidak Dikuningkan Dibirukan Maka kotel efeknya Gibran Saya duga Akan lari ke PSI Akan lari ke Kaisang Dinastinya Makin Berasa Jadi kemudian Ngapain Golkar Demokrat PAN Dan partai-partai Yang lain Mengusung Satu orang Yang tidak menghasilkan Kotel efek Elektoral Selama proses Pemilihan Presiden Akhirnya Begitu mereka melihat Tidak ada kotel efek Apa yang akan mereka lakukan Pada saat pemilihan Legislatif Ya bekerja untuk Dirinya sendiri Bekerja untuk Mengamankan kursinya Di parlemen Nah secara Logika Elektoral Kok gak jalan ya Dengan cara Seperti ini Jadi saya yakin Ini mestinya bukan Kemauan Partai Karena logika elektoralnya Gak jalan Ya benar-benar gak jalan Apalagi kalau kita Bicara logika Platform ideologi Kalau logika platform ideologi Yang saya ulang-ulang Kalau saya ngeliat Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran Misalnya waktu ngangkat Kartu-kartu itu Itu masih platformnya Bung Karno Jadi kenapa pindah Oke Menarik ya Jadi apa yang disampaikan Gibran di dalam deklarasi Itu platformnya Bung Karno Ini kan sekarang Nama mereka Astacita Oke Dulu Pak Jokowi Namanya Nawacita Jadi saya masih belum tahu Satu yang tiba-tiba Didrop Itu yang mana Dari sembilan Kemudian didrop Itu yang mana Tapi dari Nawacita Menjadi Astacita Nawacita Saya terlibat Dalam perumusannya Oke 2014-2019 Itu pakai Platform ideologi Bukan tiba-tiba Program teknokratis Pertama-tama yang Didebat Platform ideologinya Dulu Yang disampaikan Itu ya mirip-mirip Jadi saya Menyimpulkan Secara Paradigmatic Tidak ada perbedaan Yang membuat Pak Jokowi Gibran dengan Kaisang Pindah ke sana Tidak ada perbedaannya Jadi persoalannya Yang menyebabkan Mereka pindah Yang menyebabkan Mereka geser Mereka nyebrang Itu bukan ideologi Kekuasaan ya Tapi ada hal-hal Di luar ideologi Ya satu Pasti kekuasaan Mungkin ada alasan Personal Ada alasan apa Yang selama ini Tidak pernah disampaikan Tapi kan kalau Alasan personal itu Menjadi gawat sebenarnya Ditarik-tarik Di dalam Bersama demokrasi Apalagi kalau misalnya Alasannya adalah Memastikan Keberlanjutan Ya katakanlah Pak Jokowi Cemas IKN Tidak berlanjut Ya kalau divisi misinya Ganjar dan Mahfud Lanjut kok IKN Lanjut ya Lanjut Misalnya Jokowi Cemas bahwa Hilirisasi industri Ya terutama Katakanlah untuk Energi hijau Yang mengarah kepada Ekosistem baterai listrik Tidak dilanjutkan Ya dibaca Lanjut kok Bahkan Mas Ganjar Yang punya program utama Di Batang Tentang ekosistem Baterai listrik Di Jawa Tengah Lanjut kok Misalnya Atau misalnya Apa lagi ya Poros Maritim Dunia Lanjut Poros Maritim Dunia Di visinya Ganjar Mahfud Ada kata Negara Maritim Lanjut Nah jadi bukan lagi Keberlanjutan program juga Yang menjadi alasan beda Kalau keberlanjutan program Menjadi alasan beda Ya yang Ingin dilakukan Pak Jokowi Oleh Mas Ganjar Dikatakan Saya akan mempercepatnya Bener-bener akan mempercepatnya Ya Jadi Saya akan lebih ngerti Ya beneran saya akan lebih ngerti Kalau Pak Jokowi secara ideologi Gak lagi cocok dengan Merah Secara program Gak lagi cocok dengan Merah Lalu gabungnya ke Anis Saya lebih ngerti Lebih bisa dipaham ya? Ngerti Karena disana mengusung perubahan Oke Jadi Pak Jokowi tiba-tiba ingin menubah dirinya sendiri Dengan mengusung Anis Saya lebih ngerti Oke Oh iya ideologinya memang beda Paradigmanya memang beda Karena itu Bergabung ke Anis Anis dan Gibran Itu saya lebih ngerti Daripada Prabowo dan Gibran Jadi common sense-nya Bung Andi Lebih bisa menerima ya? Lebih bisa Jadi saya bilang Oke ini Jadi ada pertarungan ideologi Dan saya respect Kalau seseorang tiba-tiba Berpikir sangat keras Dengan pengalamannya Selama ini memutuskan Paradigma saya Ideologi saya Bukan lagi ini Bukan merah lagi? Saya pindah Oke Nah orang yang mengusung perubahan Itu Anis Oke Ya bukan Prabowo Nah Prabowo nama koalisinya Mirip dengan nama kabinet Kan koalisi Indonesia Baju Sama persis Oke Jadi alasannya bukan ideologi Kalau alasannya ideologi Saya akan ngerti Kalau pasangan Yang diusung Pak Jokowi Adalah Anis Gibran Ngerti saya Begitu pasangannya Prabowo Gibran Saya gak ngerti Apa alasan ideologinya Dan tidak bisa diterima ya? Sampai sekarang saya belum ngerti Gitu Oke Dan untuk saya luar biasa Kalau tiba-tiba alasannya personal Gitu kan Ya alasannya emosional Itu luar biasa Negara kemudian Dikuat dramanya Karena alasan personal dan emosional Itu luar biasa Bung Andi ini kan menarik Tadi dikatakan Melihat bahwa Pak Jokowi ini tidak lagi merah Pernah gak ditanya itu? Pak Jokowi kenapa Anda gak merah lagi? Apa jawabannya? Saya menunggu penjelasan sih Saya bilang Pak Bukan saya loh Yang beda dengan Bapak Bapak yang memutuskan Beda dengan saya Bukan saya yang memutuskan nyebrang Bapak yang memutuskan nyebrang Saya tetap merah Jadi saya tetap menunggu penjelasan Kenapa Bapak tidak merah lagi Memutuskan tidak merah lagi Terus apa katanya Bung Andi? Belum ada Belum eksplisit ya? Belum ada Oke kalau begitu Karena tidak ada jawaban eksplisit Apakah Bung Andi melihat Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini Sepertinya Tanda petik pengkhianatan Terhadap Ibu Mega Dan PDIP Saya rasa nanti waktu Akan bisa Memastikan itu ya Jadi kalau saya melihat Ibu Mega Yang pertama Ibu Mega dengan pengalaman Pengalaman panjangnya Dengan kematangannya Terutama dengan strategik instingnya Itu untuk kami Benar-benar menjadi Penjuru bagaimana kami bergerak Nah kadang-kadang Ibu Mega Atau lebih sering Ibu Mega itu sekarang Mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang retorik Oke Pertanyaan retorik itu Andi sudah bilang tuh Dia merah Secara ideologi tetap disini Jadi Kita tahu kan Kamu tahu kan Kamu tahu kan Di Apa yang harus kamu lakukan Pertanyaannya retorik Ibu Mega Kamu tahu kan Apa yang harus kamu lakukan Ya sudah Terus kita berunding Bagaimana menerjemahkan Ketika Ibu Mega Dengan ketenangannya Mengatakan Kalian tahu kan Apa yang harus dilakukan Oke Tapi ini kan Kalau kita lihat Ada beberapa kejadian ya Peristiwa-peristiwa Yang agak susah Kita tidak membenarkan Spekulasi bahwa Tanda petik Ada pengkhianatan Kita bisa lihat Tiba-tiba Gibran Dengan seenaknya Mundur Tanpa ada alasan Yang lebih jelas Seperti yang tadi Bung Andi katakan Misalnya alasan ideologis Dan sekarang Sudah nyata-nyata Pindah ke Berlindung ke Pohon Beringin Ya Sudah jadi kuning Ini Gibran Kesan Dan sebentar lagi Bobby juga Kemarin wawancaranya Kan keluar Dari PDIP Biasanya kan Begini diberikan Sansi etik Tapi Menurut saya Kenapa sampai Hari ini Sampai detik ini Orang-orang Seperti Gibran Ini belum diberikan Sansi etik Oleh PDIP Tadi yang Bang Abraham Selamat katakan Kita masih punya Waktu 6 hari Oke Jadi masih ada waktu ya Masih ada waktu 6 hari Moga-moga Barikade itu Diangkat Waktunya 6 hari Jadi diberikan Waktu 6 hari Untuk bisa Insap Untuk bisa Kembali ke Warnanya Untuk bisa Kembali ke Garis ideologi Seperti Kembali ke Kitohnya Gitu ya Kira-kira Bung Andi Kalau Anda melihat Kan Lama nih Bung Andi Di Lemhanas ya Salah satu Tupok si Lemhanas itu Melakukan Analisis ya Pengkajian terhadap Strategi Ketahanan Nasional Jadi memotret nih Potensi-potensi Yang akan terjadi Pernah nggak Bung Andi Memberi Masukan Saran Saya nggak enak Katakan Nasihat Karena nanti Pak Jokowi marah Sama kita Dinasihatin Memberikan Saran Berkaitan Dengan Analisis Yang sudah Dilakukan Bung Andi Di Lemhanas itu Sering Sering sekali Karena dalam Perpres Organisasi Lemhanas Kajian-kajian Lemhanas itu Usernya tunggal Cuma presiden Oke Dan statusnya Rahasia Jadi Berdasarkan arahan Presiden Baru kemudian Saya bisa Bergerak Untuk berkoordinasi Dengan menteri-menteri Yang relevan Oke Terutama dengan Pak Mahfud Karena Pak Mahfud Sebagai mengkopol hukam Itu ketua Dewan pengarah Dari Lemhanas Jadi Ya Seingat saya Tahun lalu 2022 Saya masuk Dari bulan Februari Akhir Sampai bulan Desember Kajian yang kami Berikan Permintaan presiden Itu 84 kajian Bermacam-macam Salah satunya Yang paling urgent Menurut 60% Tentang Resiko Ekonomi 60% Kami memberikan Kajian-kajian Rutin Tentang resiko Global Tentang resiko Nasional Politik nasional Memberikan kajian Rutin Tentang Papua Misalnya itu Permintaan Dari presiden Yang setiap bulan Selalu kami Lakukan Lalu setelah Ada disposisi Dari presiden Kami kemudian Melakukan Rapat-rapat Koordinasi Dengan Kementerian Lembaga Biasanya Lewat KSP Pak Muldoko Seperti Kepala Staf Presiden Jadi Mohon maafnya Karena Kajian itu Sifatnya Tertutup Rahasia Jadi Saya hanya bisa Misalnya Cluenya aja nih Memberikan Ini pernah saya kaji Isinya apa Itu tertutup Itu tulisannya Sifat Titik 2 Rahasia Dan saya waktu Jadi Gubernur Angkat sumpah Jabatan Menjaga rahasia Sekeras-kerasnya Saya pernah ditanya Ini kapan Bisa dibuka Saya bilang Itu tergantung Yang megang Kerahasiaan Dimana dokumen Itu disimpan Nah dokumen Itu disimpan Ada di Arsip Nasional Saya udah pernah Nanya Biasanya begini Saya bilang Kita gak punya Undang-Undang Rahasia Negara Jadi Normalnya 10 tahun Kalau di Amerika Kan itu 25 tahun Ya tergantung Tergantung sifatnya Yang paling panjang Memang 25 tahun Kalau sifatnya Tentang personal Bisa 75 tahun Sepanjang Masa hidup Tapi kira-kira Saya punya patokan Di kepala saya Retensi Ke rahasianya 10 tahun Jadi saya baru bisa Bicara 2032 2033 Oke Nanti kita Ketemu lagi Tahun itu Bung Andi Cuman pernah gak Bung Andi Melakukan kajian Tentang ancaman Politik Dinasti Pernah Darurat Politik dinasti Udah pernah disampaikan Ke Pak Jokowi Pernah Apa kata beliau Waktu disampaikan Nah itu yang tidak bisa Saya sampaikan Ini rahasia ya Jadi saya pernah Membuat Misalnya Kajian tentang Perpanjangan Penundaan Tiga periode Dengan risikonya Jadi misalnya Prosedurnya apa Kalau harus dilakukan Secara konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Risikonya seperti apa Pernah dikaji Seperti itu Pernah dikaji juga Misalnya Pernah saya mengundang Ketua MPR Mas Bamsud Pernah mengundang Ketua DPD Bang Lanyala Mengkaji di Lemah Nas Tentang Masih adanya Celah-celah Di konstitusi kita Tentang Kedaruratan Kedaruratan Itu pernah Saya melakukan Kajiannya Lalu karena Kajiannya Lebih cocok Untuk MPR Lalu saya Menyerahkan Rekomendasinya Antara lain Agar kajian ini Diteruskan oleh Kajian di MPR Oleh Ketua MPR Di sekjennya Di sekjennya ada Deputi kajian Diminta Lebih cocok Dilakukan di sana Nah saya bisa Menceritakan Apa yang dikaji Isi kajiannya Tanggapan presiden Apa itu yang Rahasi Oke kalau begitu Saya menangkap Bahwa Bung Andi Sudah pernah melakukan Kajian misalnya Perpanjangan Satu Kemudian Tiga periode Oke Dua-duanya sudah dikaji Dan menurut saya Saya yakin ya Walaupun Bung Andi Saya tidak Minta untuk membuka Bahwa kajian itu Sudah disampaikan Dan pada akhirnya Presiden melihat Wah benar nih Kalau perpanjangan Ini resikonya Kalau tiga periode Ini resikonya Makanya itu Tidak dijalankan Nah yang terakhir nih Yang dijalankan Politik dinasti Kan menurut saya Ini yang paling terakhir Yang kasak mata nih Susah dibantah nih Bung Andi Bahwa ini yang dijalankan Sekarang ya Apakah ini Menurut Bung Andi Menurut Ini bukan saya minta Dibuka resiannya Sebagai orang yang Lama di Lemhanas Bisa meneropong Bahwa Kalau ini tetap Dipaksakan Dijalankan Tinggal 6 hari itu tadi Bung Andi bilang Apakah ini Berpotensi Terjadinya Caus masa Atau Oke Tidak caus masa Tapi terjadi Hingar-bingar Politik Di parlemen Ya itu Nanti Trigger-triggernya Yang akan Semakin kompleks Ya trigger pertama Misalnya Laporan Ya trigger pertama Sudah Mahkamah Konstitusi Dengan semua prosesnya Yang hari ini Menghasilkan trigger baru Oke MK-MK membuat Putusan Apapun putusannya Itu akan menjadi trigger Apapun ya Apapun putusannya Trigger kedua Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi Tadinya rupiah berat Ke arah 16 ribu Ya karena Ada kenaikan suku bunga Fed di Amerika Serikat Lalu ketika Bank Indonesia juga Menaikan suku bunga Sehingga selisih kita Kembali satu normal Rupiah menguat Ya tapi Seberapa Kuat Ini akan Ditahan Ya Lalu Ternyata Pertumbuhan ekonomi Kuartal 3 Lebih rendah dari Kuartal 2 Yang terendah dalam 7 kuartal Pertumbuhan ekonomi Kuartal 3 Masih tumbuh Tapi terjadi pelambanan Ya Nah apakah ini nanti Pengaruhnya ke Yang paling utama Adalah kita pengaruhnya Ke Daya beli masyarakat Ke konsumsi Masyarakat sebagai Salah satu Variable dalam Rumus PDB Misalnya Akan dilihat disana Trigger-triggernya ini Yang harus dilihat Tapi Yang akhirnya Satu trigger Yang bisa Benar-benar Dihilangkan Adalah Melakukan Pengawalan Pemenangannya Tidak dengan Cara-cara yang brutal Tidak dengan Cara-cara yang Kasat mata Membuat orang Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Tidak membuat Aparat Misalnya TNI-nya kemudian Kayak mendua Gini Saya mau menjalankan Perintah atasan Atau saya taat Kepada undang-undang Pasal dua Undang-undang TNI TNI profesional Tidak berpolitik praktis Kalau buah dilihat Sekarang bisa mendua Karena misalnya Di Sabta Marga Ya Harus Mentaati konstitusi Tapi juga harus Mentaati atasan Kalau atasannya Memegang pasal dua Undang-undang TNI Tentang jati diri Tentang profesionalitas Tidak berpolitik praktis Gak ada konfliknya Ya kan Tapi kalau tiba-tiba Ini disini Sabta Marga Yang kedua Ini ada Sabta Marga Yang kelima Misalnya Terus tiba-tiba Atasannya Kan prajurit Kesini Kalau atasannya Dengan konstitusinya Sejalan Prajurit Tidak gelisah Atasannya tiba-tiba Tidak sejalan Dengan konstitusi Lalu dilihat oleh prajurit Prajurit harus mikir Nurut atasan Atau nurut konstitusi Kalau tidak Nurut atasan Ya Segera proses Makamah militer itu Jadi kemudian Kegelisahannya akan muncul Nah kegelisahan ini Bisa segera Dilenyapkan dengan perintah Kalau misalnya TNI Lakukan Pasal 2 Undang-Undang TNI TNI Jati dirinya profesional Tidak berpolitik praktis Ada di Undang-Undang TNI Misalnya Sederhana Jadi disitu potensinya ya Bungan dilihat ya Nah semakin brutal Itu ditabrak Ya semakin kita akan melihat Anomali-anomali muncul Semakin kita akan melihat Kegelisahan akan muncul Oke Berarti kalau begitu Selain potensi yang tadi Saya katakan Cows masa Ya mungkin jauh ya Nggak akan terjadi Tapi potensi hirup piku Di parlamin itu Akan semakin Terasa nanti Ya tanpa Tanpa ada MK-MK dan Gibran menjadi WAPRES Ya semua orang yang membuat Skenario terburuk Untuk pemilu 2024 Ya pasti sudah meramalkan Friksi politik menguat Begitu ada tiga pasang Misalnya di tiga pasangnya Katakanlah tidak ada Gibran Katakanlah Pak Prabowo Memilih Air Langga Jadi disini Ganjar, Mahfud Lalu Prabowo Air Langga Disana Anis dengan Imin Itu kan langsung orang melihat Kabinet pecah tiga Oke Ada kubunya Mas Ganjar Ini menteri-menterinya Ada kubunya Pak Prabowo Air Langga Ini menteri-menterinya Ada kubunya Imin Karena ada PKB Dan Nasdaq Ini menteri-menterinya Langsung melihat Kabinet pecah tiga Nah begitu kabinet pecah tiga Cuma satu orang Yang bisa memastikan Pemerintahan berjalan Jokowi Dan akan lebih bagus Kalau satu orang Yang memastikan Pemerintahan berjalan ini Yang kata-kata Jokowi Tidak cawe-cawe Untuk urusan-urusan Yang Sifatnya pribadi Keluarga Kekuasaan Tapi cawe-cawenya Untuk memastikan Bahwa Dia akan berakhir Dengan baik Di 20 Oktober 2024 Sudah cukup repot loh Sudah cukup repot Memiliki kabinet Yang Masing-masing partainya Memiliki orientasi Sendiri-sendiri Di pasangan Di pasangan capres Tiba-tiba Presidennya sendiri Memiliki orientasinya sendiri Karena meletakkan Anaknya Sebagai capres Dengan cara Yang membuat kita Mempertanyakan Legitimasinya Sudah cukup repot Tanpa itu Tiba-tiba Beneran dibuat repot Dengan itu Oke Bung Andi ini kan Orang yang Pemikir ya Pemikirnya Ibu Mega Pemikirnya PDIP Dan orang yang berada Di belakang layar Yang Turut serta Memenangkan Pak Jokowi Bukan Abraham Samad yang bilang Yang bilang ini Profesor Doktor Markut Mitzner Dari Australian National University Oleh karena itu Saya ingin tanya Karena Sebagai pemikir Ibu Megawati Pernah enggak Bung Andi Memberi Pandangan Memberi Perspektif Bukan usul Memberi perspektif Bahwa apa yang Telah dilakukan Pemerintahan ini Sudah menyimpang Jauh Dari semangat Demokrasi Oleh karena itu Karena dia Menyimpan jauh Dari semangat Demokrasi Dan bisa Merusak Demokrasi Salah satunya Indikator yang Bisa merusak Demokrasi Adalah Politik Dinasti Pernah enggak Bung Andi Bicara Perspektif itu Kepada Ibu Mega Sehingga Ibu Mega Bila Oke Bung Andi Kalau begitu Karena yang bersangkutan Sudah merusak Demokrasi Kita setback Ini lagi Kita butuh Waktu yang terlamat Kita menarik Dukungan Agar menyelamatkan Republik ini Menyelamatkan Konstitusi ini Tidak dalam artian Ibu Mega sudah tahu Oke Ibu Mega sudah merasakan Itu Bahwa Bahwa nuansanya Dalam nuansa demokrasi Yang sedang terancam Ibu Mega sudah Oh paham ya Merasakan itu Jadi karena itu Ibu Mega Meminta kami Fokus Ya menangkan Ganjar Ibu Mega Minta Kami Menjalankan Pemilu ini Sembari Kembali Memperkuat Demokrasi Ibu Mega sudah Memiliki Kesadaran Itu Jadi terakhir Saya bicara lama Dengan Ibu Mega Dua jam Begitu di Tekuman Itu pembicaraan Saya mengatakan Berbanyak Ke banyak teman Saya kenal Ibu Mega Dari 2012 Bekerja Rat dengan Ibu Mega 2012 Ketika saya bertemu Dengan Ibu Mega Hari Sabtu Sore-sore Di Tekubumar itu Itu pembicaraan Paling relax Paling nyaman Yang pernah saya lakukan Berdua Dengan Ibu Mega Dengan topik Yang sangat-sangat serius Topiknya serius Tapi relax Relax Nyaman Jadi Ibu Mega Aware Bener Tentang apa yang Terjadi Dan Ya ada Nuansa Perenungan Perenungan Dengan Ibu Mega Ini apa yang harusnya Perenungan atau evaluasi Kayaknya lebih perenungan Perenungan apa yang Harus Langkah-langkah Yang harus Ibu Mega Ambil Kedepan Sebagai arahan Dari ketua umum Kepada kader Kadernya Kemudian Sering memberikan Pertanyaan Retorika itu Kamu tahu kan Yang harus kamu lakukan Oke Karena Ibu Mega Sudah melakukan perenungan Apakah Bung Andi Tidak menangkap Masyarakat kan Tahu betul nih Bahwa Ibu Mega ini Adalah Orang Atau toko Yang selama ini Dikenal Menjaga betul Konstitusi ya Contohnya misalnya Ibu Mega Punya kesempatan Sebenarnya mendorong Anaknya Tapi tidak dilakukan Kan itu salah satu contohnya Gak pernah mempraktekkan itu Jadi Masyarakat tahu betul nih Bahwa Ibu Mega selalu taat Dan menjaga konstitusi Oleh karena itu Sebenarnya karena dia Orang yang paling dikenal Toko yang paling dikenal Menjaga konstitusi Kan seharusnya dia Menyelamatkan konstitusi ini Yang di ujung jurang Ya Ya kayaknya itu yang sedang Berusaha dilakukan Berusaha dilakukan Dipikirkan Iya Itu yang sekarang Ibu Mega Mencari cara Ya Bagaimana Pemilu 2024 ini Bukan Sekedar Memenangkan Genjar Misalnya untuk kami Tapi juga Memastikan Konsolidasi demokrasinya Terjadi Di 2024 Itu kayaknya yang Benar-benar menjadi Perhatian renungan khusus Dari Ibu Mega Apakah yang dimaksud Konsolidasi demokrasi Supaya bisa berjalan Dengan baik Itu termasuk Salah satu indikatornya Menyelamatkan Konstitusi Lewat impeachment Karena itu secara Konstitusional loh Betul Betul Ya saya bilang tadi Ya proses itu ada Ada jalurnya Ya ada koridornya Sendiri Yang harus dilalui Dan benar-benar Dengan alasan Yang sangat-sangat Sangat penting Dengan Dengan alasan Yang benar-benar Harus kuat Jadi tidak boleh Tidak boleh gegaba Tidak boleh gegaba Tidak boleh abuse of power Ya betul Sekali lagi Jangan sampai Untuk memperbaiki Abuse of power Kita hanya sendiri Abuse of power Tapi apakah itu Direnungkan oleh Ibu Mega Dipertimbangkan Paling tidak dipikirkan Pembicaraan kami Belum sampai Sejauh itu Tapi setidaknya Kesadaran Bahwa Ada pelenggaran 2024 ini unik Ya dengan Dengan narasi Dinasti Dengan narasi Nepotisme Dengan narasi Abuse of power Itu Ada Jadi ya sekarang Tugas kami Bukan hanya sekedar Melakukan Pemilu 2024 Untuk memenangkan Ganjar Tapi untuk memastikan Demokrasinya Tetap jalan Oke Memastikan itu ya Jadi bukan sekedar Pragmatisme politik Memenangkan ganjar Tapi menyelamatkan Demokrasi ya Oleh karena itu Saya ingin mengingatkan Kembali kepada kita semua Bu Angdi Ada TAP MPR Nomor 2 Yang sampai hari ini Belum dicabut Tentang penyelenggaran Negara yang bebas Dari korupsi Koalusi Dan nepotisme Kemudian turunannya Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaran Negara yang bebas Dari korupsi Koalusi Dan nepotisme Mengatur tentang Tindak Nepotisme Apakah ini tidak menjadi Pertimbangan-pertimbangan Paling tidak didiskusikan Oke Kedua Aturan-aturan ini Saya angkat Terima kasih Masukannya Bang Abraham Enggak Ini kita diskusi Kita akan Ya Kalau memang Kerangka-kerangka Konstitusional itu Perlu kita tinjau kembali Ya kemudian Untuk kita pastikan Menjadi rujukan Kedepan Terutama untuk konsolidasi Demokrasi Ya akan dilakukan Ya karena itu Di visi-misinya Mas Ganjar Itu tidak dimulai Dengan visi Tidak dimulai Dengan misi Tapi dimulai Dengan kata fondasi Mas Ganjar Dan mengatakan Saya butuh Tiga fondasi Untuk menjalankan Misi saya Fondasi nomor satunya Anti KKN Bukan di Bisa gak diperjelas sedikit Ya seperti tadi Yang Anda katakan Bahwa di dalam Visi-misi Ganjar itu Dia tidak menyebutkan Visi-misi Tapi fondasi Sepengetahuan saya Saya beberapa kali Melihat Debat presiden Ya calon presiden Di Amerika Serikat Memang mereka Tidak menyampaikan Visi-misi Secara eksplisit Tapi yang mereka Sampaikan adalah National Interest Apakah fondasi Yang Anda maksud Yang disampaikan Oleh pasangan Janjar Mahfud Itu seperti Yang ada di Amerika Yaitu menyampaikan Tentang Apa yang menjadi National Interest kita Fondasi itu Kayak prasyarat mutlak Kalau kita tidak Ada itu Apapun yang mau kita Lakukan Gak bisa jalan Kalau Mas Ganjar Ini bukan dari kami Oke Kami berbulan-bulan Mengajarkan visi-misi Ada dua hal Yang betul-betul Datang dari Mas Ganjar Yang pertama Kata cepat Cepat ya Itu dari Mas Ganjar Saya nanya Mas Apa sih Karakter kerja dari Mas Ganjar Mas Ganjar bilang Saya mau kerja cepat Nah terus Cepat Yang kedua Alasan Mas Ganjar itu Tadi Kita ini punya celah Untuk menjadi Negara maju Celahnya akan berakhir Karena itu Kita harus cepat-cepat Memanfaatkan celah itu Antara yang Menurut demografi Itu kata cepat Itu beneran dari Mas Ganjar Yang kedua Ya fondasi itu Mas Ganjar mengatakan Pengalaman saya Sebagai gubernur Jawa Tengah Kalau saya tidak punya fondasi itu Saya tidak bisa bergerak Anti KKN Lalu yang kedua Birokrasi yang bersih Modernan digital Dan yang ketiga Ketersediaan anggaran Normal kan Nah begitu Korupsinya Memburuk Birokrasinya Melempem Anggarannya tidak ada Begitu KKNnya kuat Anti KKNnya kuat Birokrasinya efektif Anggaran tersedia Nah itu tiga fondasi Yang Mas Ganjar bilang Bukan saya saja Yang membutuhkan itu Ya semua orang Yang mau bekerja di pemerintahan Pasti butuh Tiga fondasi itu Karena itu Uniknya Di visi-misi sekarang Ada visi Ada misi Tapi ada fondasi Nah itu di rumusan KPU Enggak ada tuh Enggak ada fondasi Visi dan misi Akhirnya fondasi itu Kami kasih koma Setelah visi Visi Terus koma Dengan fondasi Itu harus kasih Yang kami konser Oke jadi itu yang membedakan ya Sekali lagi Ada sesuatu yang ingin disampaikan Bung Andi Ya Walaupun kami sekarang Nuansanya Nuansa mendung Begitu Tapi kami optimis Ya Di 2024 Kita bisa Memastikan Demokrasi Tetap ada Untuk Indonesia Sekali lagi Terima kasih Atas pencerahan Informasi dan edukasinya Di channel Abraham Samad Speak Up Semoga ini Menuntun Masyarakat kita ya Untuk Bisa lebih Tercerahkan Apa yang akan Mereka lakukan Di dalam Kontestasi Pilpres 2024 Sekali lagi Terima kasih Sampai ketemu Di Abraham Samad Speak Up Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Kita Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih.